Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara mengatasi aplikasi WhatsApp menutup sendiri dan tidak bisa dibuka. Untuk contoh WhatsApp saya ini tidak bisa dibuka ya, terkadang muncul tulisan WhatsApp terus berhenti, seperti ini. Nah ini ada beberapa penyebab, salah satunya adalah karena saya menggunakan WhatsApp beta ya. Ya terkadang untuk WhatsApp beta ini tidak stabil dan mengalami gangguan atau bug. Oke, untuk mengatasi hal ini, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu dengan melakukan hapus data di aplikasi WhatsApp. Tetapi sebelum melakukan hapus data, pastikan kalian sudah membackup data yang ada di WhatsApp kalian. Karena kalau tidak dibackup, otomatis datanya akan hilang. Ya saya rasa untuk cara backup sudah pada tahu semua ya, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Tetapi buat kalian yang belum mengetahui cara backup WhatsApp, untuk tutorialnya ada pada deskripsi video saya. Silahkan kalian simak ya. Oke, jika data WhatsAppnya sudah di backup, sekarang kita lakukan hapus data ya. Caranya tekan dan tahan di aplikasi WhatsApp, lalu klik ikon informasi yang ada di sini. Berikutnya pilih penggunaan penyimpanan. Nah, di sini kita pilih hapus data. Oke, sudah berhasil. Kemudian buka lagi WhatsAppnya. Lalu login menggunakan nomor WhatsApp yang biasa kalian gunakan. Oke, mantap. Untuk WhatsApp sudah bisa dibuka kembali dengan lancar. Tidak ada masalah. Oke, mantap sekali. Nah, ini datanya hilang ya, karena saya tidak membackupnya. Jadi buat kalian, supaya datanya aman, silahkan di backup dulu untuk data-data chat WhatsAppnya. Kemudian sekarang cara yang kedua. Jika dengan cara ini ternyata kalian masih gagal, maka silahkan kalian update untuk WhatsApp yang kalian gunakan ke versi terbaru. Jika yang digunakan adalah WhatsApp beta, maka silahkan kalian gunakan WhatsApp yang versi final. Di sini yang crash atau yang gangguan adalah WhatsApp beta dengan versi 247.9. Kalau kalian mengalami hal ini, silahkan kalian hapus dulu untuk WhatsApp betanya, dan ganti dengan WhatsApp yang resmi ya. Di sini, di Play Store, saya menggunakan akun yang WhatsApp beta. Di sini kita pilih uninstall saja, kalau misalnya crash atau gangguannya karena WhatsApp beta. Kemudian ganti untuk akun. Oke, akun Google-nya kita ganti menggunakan akun yang tidak terhubung dengan WhatsApp beta. Oke, akun ini adalah akun yang WhatsApp biasa ya. Kita install, setelah itu kita buka lagi. Dan seperti biasa, lakukan login menggunakan akun WhatsApp kalian. Oke, sudah berhasil. Dan mungkin siap saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.